Pemirsa Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan protokol kesehatan 3M masih menjadi langkah ampuh untuk menghindari penularan virus. Terlebih saat ini terdapat ancaman lonjakan kasus akibat varian mutasi Omikron. Tembuhan kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air membuat pemerintah dan masyarakat harus mewaspadai penularannya yang disebut bisa menyebar lebih cepat. Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari B. Harmadi menyebut Indonesia bisa belajar dari negara lain yang sudah terlebih dahulu mengalami lonjakan kasus akibat Omikron. Dalam sebuah diskusi virtual selasa 28 Desember Sony mengatakan walaupun kasus Omikron relatif lebih ringan namun tidak ada alasan untuk meremehkan ancamannya. Penerapan protokol kesehatan 3M masih menjadi langkah ampuh dalam mengantisipasi penularan virus varian mutasi baru tersebut. WHO sudah menjelaskan bahwa cara atau strateginya masih sama. Yang paling penting adalah WHO mengingatkan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan menjaga jarak fisik antar orang. Jadi sebetulnya physical and social distancing masih sangat penting, jaga jarak dan hindari kerumungan sangat penting, terus kemudian pakai masker. Sony menambahkan kepatuhan menggunakan masker harus dibarengi dengan cara memakainya dengan benar agar dapat mengoptimalkan proteksi dari virus. Selain itu protokol lain yang mesti terus dilakukan dengan cara menjaga tangan tetap bersih. Protokol kesehatan ini juga relevan diterapkan pada masa liburan tahun baru saat ini yang memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!